Intro Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya di kreasi nur channel, channel yang menghadirkan info-info penting seputar biovlog pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang sering dihadapi pada kolam ikan dengan sistem biovlog. Permasalahan akan selalu dihadapi oleh para pembudidaya ikan, termasuk oleh pembudidaya ikan yang menggunakan dengan sistem biovlog Permasalahan tersebut bisa berupa kematian benih, overfeeding atau pemberian vakan yang berlebihan air berbau, kandungan biovlog yang terlalu pekat, listrik padam, curah hujan tinggi serta pergantian air yang minim Permasalahan yang sering terjadi pada sistem biovlog tersebut akan membawa pengaruh besar dalam kesuksesan budidaya ikan apabila tidak ada tindakan lebih lanjut. Namun sebelum membahas pada permasalahan yang sering terjadi pada budidaya ikan sistem biovlog, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menyimak video-video di channel ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berniat bergerak di bidang dunia perikanan terutama ikanila Permasalahan yang pertama adalah kematian benih benih dapat mati pada saat baru ditebar dan waktu pemeliharaan pada usia satu minggu awal pemeliharaan merupakan waktu kritis bagi benih tingkat kematian pada masa ini sangat tinggi terlebih jika kualitas benih yang digunakan kurang memadai seperti benih grading terakhir atau merupakan benih afkir oleh karena itu penting untuk melakukan pemilihan benih yang bagus kematian benih pada saat pemeliharaan biasanya disebabkan oleh tindakan prosedur pemeliharaan yang tidak sesuai misalnya pemberian probiotik dan molase yang tidak sesuai atau tidak tepat waktu Permasalahan yang kedua adalah Overfeeding Overfeeding merupakan salah satu penyebab kematian ikan yang paling sering terjadi Memberi makan berlebih justru akan meningkatkan akumulasi sisa-sisa pakan yang tidak termakan serta meningkatkan produksi zat sisa metabolisme seperti amonia nitrit dan nitrat Kasus Overfeeding juga dapat disebabkan oleh benih yang digunakan tidak baik sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal tetapi pakan yang habis cukup banyak dengan harapan jika pakan yang ditebar banyak ikan akan tumbuh banyak juga Permasalahan yang ketiga adalah air kolam berbau Air kolam yang mengeluarkan aroma tidak sedap merupakan pertanda bahwa dekomposisi bahan organik tidak berlangsung dengan baik Ada pun cara mengatasi permasalahan ini teman-teman dapat menyimak pada video berikut ini Permasalahan yang keempat adalah air kolam bioflok terlalu pekat Kepekatan bioflok normalnya pada kisaran 8-10% Jika lebih dari takaran tersebut kita dapat melakukan overflow Air masuk lewat pipa inlet bersamaan dengan pengeluaran lewat pipa outlet Permasalahan yang kelima adalah adanya hujan deras Air hujan yang jatuh pada kolam bioflok dapat mengubah dan mempengaruhi kondisi sistem bioflok Air hujan memiliki tingkat keasaman yang cenderung asam sehingga bisa merubah pada pH air Kemudian permasalahan berikutnya adalah listrik padam Daya listrik digunakan untuk blower pemasok oksigen dalam kolam bioflok sehingga saat listrik mati pasokan oksigen akan menjadi berkurang Dan permasalahan terakhir adalah penggantian atau penambahan air yang minim Meskipun pada sistem bioflok akan lebih minim untuk melakukan penggantian air tapi bukan berarti tidak diganti sama sekali Penggantian air juga perlu dilakukan pada sistem ini terutama pada saat air menyusut karena terjadi penguapan Oke teman-teman demikian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk dukung terus channelnya Dan bila teman-teman menemukan permasalahan baru pada kolam sistem bioflok silakan dapat diketik di kolom komentar Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Salam bioflok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.